Hai kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Tangerang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam doh masalah anasin Muhammad wa ala anasin Muhammad semoga Buya diberikan selalu kesehatan dan umur panjang saya ingin bertanya dalam salah satu ceramah Ustadz di sebuah TV beliau mengatakan bahwa dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir al-Jilani menentang akidah Asyariyah apakah benar Buya Syekh Abdul Qadir al-Jilani menentang akidah Asyariyah itu dusta yang dibuat oleh Ustadz tersebut masa Syekh Abdul Qadir al-Jilani dengan Syekh Abdul Hasan Asyari tidak terlalu jauh dan memang faham Asyariyah waktu itu belum banyak tersebar akan tetapi akidah Abdul Hasan al-Ash'ari tidak bertentangan dengan tokoh-tokoh besar para ulama-ulama karena apa? ulama mayoritas dunia adalah pengikut Asyariyah itu dusta suruh menyebutkan di kitab apa? tidak ada Syekh Abdul Qadir al-Jilani adalah seorang yang luar biasa alim dia berfatwa dengan dua madhab madhab syafi'i dan madhab hambali beliau adalah seorang sufi besar sahabat digenali dengan sultanul awliya di kalangan ahli tasawuf beliau alim alimul ulama alimul awliya dan waliyul ulama mereka alimnya para wali dan walinya para ulama Syekh Abdul Qadir al-Jilani dan akidahnya adalah akidah alis sunnati wal jamaati tidak bertentangan dengan akidah Asyariyah kalau ada yang mengatakan suruh mendatangkan buktinya kalaupun ada biasanya itu adalah sesuatu yang disisipkan dibuat-buat atau salah faham tidak Abdul Hasan al-Asyari akidahnya tidak bertentangan dengan akidah-akidah orang-orang besar yang mendahulunya karena Abdul Hasan al-Asyari tidak mendatangkan akidah yang baru Asyariyah bukan mendatangkan akidah yang baru akan tabi Abdul Hasan al-Asyari dan mengikut-pengikut beliau yang kaum Asyairah itu memangkas akidah sesat dikembalikan kepada akidah-akidah yang dahulu jadi begini akidah itu benar riba oleh sahabat Nabi kemudian para tabiin setelah itu tabiin-tabiin dan begitu seterusnya telah ada interaksi antara negeri dan negeri bangsa-bangsa kemenangan mati Islam ke sana-sana ke negeri-negeri lain mulai masuk pemikiran-pemikiran pemikiran falsafat yang menyesatkan dan sebagainya terus muncullah agidah-agidah sesat maka Abdul Hasan al-Asyari Abu Mansur al-Maturidi Abu Jafar al-Tuhawi ini adalah pendekar-pendekar akidah memangkas biarpun mereka tidak janjian tiga orang ini tidak saling berjanji padahal tempatnya berbeda-beda tempatnya berbeda-beda dan jauh mereka menyimpulkan dalam buku-buku mereka bertiga ini ternyata hasilnya sama karena mereka memangkas kebatilan yang disisakan kebenaran jadi pohon syariat pohon agama ini benar suci bersih cuman banyak benalu-benalu yang ditumpangkan oleh musuh-musuh Allah itu dari luar dipangkas oleh Sheikh Abdul Hasan al-Asyari Sheikh Abu Mansur al-Maturidi Abu Jafar al-Tuhawi dipangkas maka bersih maka akidah al-sunnah wal-jamaah itu dulu tidak perlu pakai sebut Ash'ari atau Maturidi tidak perlu cuman setelah banyak benalu-benalu ini maka benalu disingkirkan maka muncullah nama Abdul Hasan al-Asyari sehingga namanya akidah Ash'ariyah atau akidah Maturidi mereka tidak mendatangkan sesuatu yang baru jadi yang didatang oleh Abdul Hasan al-Asyari adalah ilmu ulama-ulama sebelumnya sehingga tidak ada pertentangan pendusta di mana-mana ada nanti ada yang mendustakan Abdul Hasan al-Asyari punya tiga masa perubahan akidah satu, dua, tiga aneh dari mana Abdul Hasan punya masa dua perubahan dari Muqtazilah menuju akidah kita di sunnah di wal-jamaati Ash'ariyati tidak ada ketiga karena waktu Abdul Hasan al-Asyari itu mula-mula mengikuti kaum Muqtazilah karena bapak tirinya suami darabai ibunda beliau adalah seorang imam Muqtazilah dan Abdul Hasan al-Asyari belajar dari guru tersebut Al-Jubai dan bertahun-tahun sampai Abdul Hasan al-Asyari menjadi imam besar di dalam akidah Muqtazilah setelah bertahun 40 tahun kurang lebihnya beliau menjadi imam dalam Muqtazilah ternyata di dalam perjalanan pemikirannya diberi petunjuk oleh Allah lalu beliau keluar dari akidah Muqtazilah dan karena beliau tahu beliau adalah bukan orang kecil bukan orang main-main maka di saat beliau keluar dari akidah Muqtazilah beliau pun juga mengumumkan dimimbar kebesarannya bukan sembunyi-sembunyi sampai beliau mengatakan seperti aku aku melepas jubahku ini seperti aku melepas akidah Muqtazilah hanya kisah itu saja tidak ada kisah yang ketiga kisah yang ketiga itu bualan orang akhir zaman itu yang ketiga mengatakan Abu Lahasan al-Asyari telah berubah lagi akidahnya mana ceritanya? mana? Abu Lahasan bukan orang kecil orang gede Abu Lahasan hanya dua dua masa perubahan maka sekarang kalau Anda mendengar cerita bahasanya Abu Lahasan al-Asyari punya tiga merhalah tiga fase perubahan akidah maka itu dusta yang ada hanya dua saja baik ini saja yang perlu hadirkan banyak orang mendustakan atas nama sehingga sekarang Anda mulai memilah kita boleh ikut al-Asyari tapi tidak boleh mengikuti Ash'ariyah lagi-lagi membuat fitnah diantara umat Islam dan memang manusia memfitnah orang-orang seperti itu dia suka memfitnah mengadu domba dia tidak senang ulama-ulama ahli sunnah Ash'ariyah dari masa ke masa yang menguasai dunia ini Ash'ariyah maturi dia orang akhir zaman diikut buku-buku akhir muta akhirin lalu mengatakan Ash'ariyah bukan Ash'ari sampai sekarang Syabdul Qadir Al-Jalani bertentangan menentang Ash'ariyah ini bualan-bualan mereka tidak ada bukti itu semuanya Syabdul Qadir Al-Jalani adalah Sufi besar seorang alim fadil Sufi orang besar berfatwa dengan dua madhab madhab Shafi'i dan madhab Hanbali tapi asalnya beliau adalah madhab Hanbali Syabdul Qadir Al-Jalani adalah ulama madhab Hanbali akan tapi begitu alimnya beliau juga berfatwa dengan madhab Syafi'i Wallahu a'lam bis sawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati